Apakah Mams akan berpergian menggunakan kereta? Penting untuk Mams mengetahui bagaimana peraturan dan syarat untuk naik kereta api. Terlebih, jika Mams membawa anak kecil. Simak yuk Mams! Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Mams selain relaksasi menggunakan masker, KAI juga merelaksasi peraturan dan syarat naik kereta api. Melansir Kompas, VP Public Relations KAI Johnny Martinus mengatakan penumpang kereta api antar kota yang telah menerima vaksinasi dosis kedua atau ketiga atau booster tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen. Namun, seluruh pengguna atau penumpang kereta wajib menggunakan masker Mams. Mams tetap harus memakai masker ketika berada di stasiun dan di dalam kereta ya. Penting untuk Mams tahu, Mams harus menginstal aplikasi peduli nindungi ya bila ingin naik kereta jarak jauh. Nah, untuk aturan naik kereta api, bagi sekecil yang berusia di bawah 6 tahun, menurut aturan terbaru penumpang dengan usia di bawah 6 tahun, tidak wajib vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen atau RT-PCR. Namun, wajib ada pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan ya Mams. Jadi, Mams tetap harus vaksin lengkap atau booster jika ingin tidak tes antigen atau PCR. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!